Kodam Iskandar Muda membuka peluang bagi para santri untuk bisa bergabung menjadi calon bintara TNI Angkatan Darat. Tahun ini formasi mencapai 113 orang untuk calon bintara santri. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan calon bintara formasi reguler yang hanya berjumlah 60 orang. Penambahan formasi untuk memberikan kesempatan kepada para santri. Meski peluang terbuka lebar, para calon bintara santri harus memenuhi syarat. Salah satunya lulus pemeriksaan kesehatan, jasmani, psikologi, serta mental ideologi. Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Muhammad Hasan menyatakan, persyaratan tersebut sesuai dengan calon bintara TNI AD pada umumnya. Namun santri berprestasi berpeluang besar untuk lulus. Sebelumnya kita laksanakan kegiatan penyisian di tiap... ...kalau mereka memenuhi syarat dan mereka mau berkeinginan, pasti kita akan rekrut. Karena ini bikinnya bagus. Dan bahkan tahun ini, di akhir tahun ini, Kodamin Sekarang Muda mendapat jatah bintara santri lebih banyak. 113, dibanding bicara-bintara reguler yang hanya 60. Jadi, kalau mereka berminat untuk menjadi akutat TNI yang kami sangat bisa, sangat-sangat mau menerima mereka. Persyaratan lain yang harus dipenuhi diantaranya memiliki prestasi akademik. Namun rekrutmen kali ini diprioritaskan untuk santri. Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh.